Bandara Internasional Samratulangi Manado kembali dibuka mulai minggu pagi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dari pantauan data terdapat 25 pesawat yang akan diterbangkan pada minggu. General Manager PT Angkasa Pura 1 Maya Damayanti mengatakan bahwa selanjutnya pihak bandara akan tetap melakukan pembersihan area airside runway taxiway dan apron untuk memastikan bandara siap operasional penerbangan. Hasil rekapitulasi dari tanggal 30 sampai tanggal 5 Mei 2024 total ada sebanyak 137 pesawat dan 14.948 penumpang yang terkena dampak tutupnya Bandara Samratulangi Manado. Setelah beberapa hari ini mengevaluasi kondisi Bandara Samratulangi baik di ruang udara maupun di sisi ground hari ini didapatkan ruang udara travel membaik terus erupsi dari gunung raung sudah tidak ada lagi kemudian di sisi ground pihak bandara sudah progres untuk pembersihannya, pembersihan tubuh-tubuh kulkarni kemarin tinggal ada beberapa sisi yaitu part 12 sampai 22 yang perlu waktu untuk memperkenalkan